Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini di track faceliftnya Om Ibrahim nih Halo kita mau ganti kampas rem belakang Ibrahim pakai AC Delco ini penampakan remnya ini dapet ini juga ya platnya kita lihat aja platnya yang lama masih bagus enggak kalau masih bagus ya udah yang lamanya kan yang orinya Oke nah ini cara bukanya lumayan mudah tukar roda yang pasti buka baut murroda 5 nanti kita buka baut dua baut atas bawah kalipernya mirip eh rem yang depan soal kan yang facelift atau track ini belakangnya remnya cakram ya Oke kita lihat ayo 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 hai 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 oke mukanya ditahan pakai 18 di sini yang ini pakai 10 ok Oke. Oke. Itu pakai kunci 13. Saya kendorin dulu selang remnya itu ya. Agar bisa didorong ke arah keluar sedikit. Karena mengganggu kunci 10. Masuk ke baut kalipernya. Jadi makanya kita kendorin dulu. Terus dorong. Baru ada akses untuk membuka baut 10. Oke. Nah. Setelah itu terbuka kaliper akan terlepas. Tapi. Breakpad yang arah luar itu gak bisa dilepas. Karena bracketnya beda sama yang depan. Jadi. Baut bracketnya tetap harus dilepas. Oke. Coba kita lihat ya. Ini setelah dua baut kaliper terlepas. Oke. Nih. Saya dorong. Oke. Gak digoyang-goyangkan. Nah. Setelah kalipernya lepas. Ditahan atau disangga ya teman-teman. Saya pakai. kayak. Itu kawat bu. Gitu. Nah. Ini udah kelihatan. Breakpadnya. Oke. Nah. Sekarang. Coba kita buka. Yang breakpad luar tuh. Lihat. Dia kepentok. Bracketnya. Bracketnya gak kayak yang di depan. Jadi. Kalau di depan kan. Kaliper lepas. Itu bisa tuh. Bracketnya dilepas. Eh. Apa. Brackpadnya. Bener. Bracketnya dilepas. Nah. Ini kepentok sama bracketnya. Yang bisa dilepas. Bracketnya. Hanya yang bagian dalam. Yang bagian luar. Bagian luar. Enggak. Jadi kalau teman-teman mau ganti. Bracket belakang. Yang. Baut. Bracket kalipernya. Harus dilepas. Juga. Minimal yang atas aja. Biarlah. Bisa ditarik. Yang bawah. Dikendorin aja. Oke. Gak bisa. Karena kepentok dulu. Nah. Teman-teman. Lihat keanehan gak sih. Dari bentuk bracketnya. Ini aku. Aku sama Om Ibrahim. Belum sadar nih. Belum sadar. Bahwa ada keanehan. Di. Bracketnya. Dari luar. Oh. Beda sama yang depan. Coba teman-teman yang punya. Ini. Track facelift. Jadi bisa. Udah pernah ganti. Kampas terbelakang. Belum. Ada yang seperti ini. Enggak. Tapi ya. Ini penampakan. Bracketnya. Oke. Setelah ini. Saya jelaskan ya. Apa. Anehnya nih. Ini. Tuh. Kalau yang. Bagian dalam. Bisa saya lepas tuh. Bracketnya. Oke. Kita lihat. Video setelah ini. Setelah. Bracket yang bagian. Dalam. Terlepas. Baru kita. Sadar. Apa yang aneh. Tuh. Lihat. Bracketnya. Beda. Dari yang. Om Ibrahim. Beli di online. Untuk. Kapas rem belakang. Track facelift. Ini depan kali ya. Halo teman-teman. Ini. Ada kejadian lucu. Tapi. Mengesalkan. Jadi. Bracketnya. Itu. Beda. Nih. Padahal. Ini. Trex. Yang. Facelift. Nah. Om Ibrahim. Belinya. Bracket. Rear. Yang. Facelift. Tapi. Kalau dilihat. Beda. Beda ya. Nah. Ternyata. Setelah di cek. Ini. Itu. Breakpadnya. Track non facelift. Yang belakang. Oke. Jadi. Teman-teman. Kalau mau. Ganti. Kampas rem belakang. Buat track. Setahun 2017. Coba di. Ngolong dulu. Ngecek dulu. Dari yang. Bagian belakang. Sini. Atau yang depan. Kalau kelihatan. Nah. Modelnya. Seperti ini. Lebar. Yang pendek. Seperti ini. Nah. Ini itu. Track facelift. Nih. Kalau nggak percaya. Tuh. Track facelift. Lampunya sipit. Oke. Ya. Jadi. Konten kita kali ini. Informasi nih. Buat teman-teman. Biar nggak kecelek nih. Oke. Sekarang ini. Kita pasang. Seperti semula dulu. Oke. Ini sudah terpasang lagi. Jadi. Mengkel kita kali ini. Bahwa. Tidak. Tidak. Pasti. Break pad belakangnya. FL itu. Untuk yang FL. Harus di cek lagi ya. Oke. Terima kasih.